Gedung Pontianak Convention Center di Jalan Sultan Abdurrahman resmi menjadi posko terpadu vaksinasi COVID-19. Setiap harinya, fasilitas ini ditargetkan mampu melayani lebih dari 350 orang. Dengan adanya posko terpadu vaksinasi, diharapkan dapat mempercepat pelayanan vaksinasi, khususnya bagi pelayanan publik, terutama untuk guru di kota Pontianak, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sementara untuk warga lanjut usia, disarankan tetap melanjutkan penyutikan vaksin di puskesmas terdekat. Semua vaskes di kota Pontianak dipastikan bisa melayani 50 lansia per hari. Untuk kota Pontianak, jadi kegiatan ini untuk memperkuat atau mempercepat pelayanan vaksinasi yang kurang lebih 3 bulan ini sebaik dilaksanakan oleh vaskes. Ini khususnya untuk melayani jumlah guru yang cukup banyak di wilayah Pontianak Kota, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara. Sekolah kan banyak mengumpul di darah itu. Kemudian dari beberapa pelayanan publik, kantor-kantor, BGMS juga nanti akan kita layani di sini. Gedung Pontianak Convention Center dipilih karena dinilai paling representatif untuk melaksanakan penyutikan karena berkapasitas besar. Vaksinasi bagi guru ini juga digelar demi mendukung perluasan sistem pembelajaran tatap muka yang telah lebih dulu berjalan. Dion Sitiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Dion Sitiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat